Bolehkah membakar mushaf yang rusak? Pertanyaan, ada banyak Quran yang sudah tidak terpakai di masjid, bahkan kadang tercacar di sampah. Apa yang harus kita lakukan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagian dari memuliakan syiar, kita menjaga Al-Quran, jangan sampai berada di tempat yang tidak terhormat, apalagi tercacar di tempat sampah. Menurut sebagian ulama, inilah latar belakang mengapa Nabi SAW melarang kaum muslimin membawa Al-Quran ke negeri kafir yang memusuhi Islam. Dikhawatirkan Al-Quran ini jatuh ke tangan orang kafir, kemudian mereka menghinanya. Ibn Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh, yaitu kafir. Hadis Riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Di antara yang perlu kita perhatikan adalah masalah Al-Quran bekas yang tidak lagi dimanfaatkan, terutama yang jilitannya sudah pudar, sehingga bagian halamannya lepas berserakan. Cara menangani Al-Quran bekas Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan penanganan untuk Al-Quran bekas. Pertama, mereka menyatakan bahwa Al-Quran bekas dikubur di tempat yang terhormat dan tidak diinjak orang, seperti di sudut rumah atau di halaman yang atasnya aman tidak diinjak. Alauddin Al-Hashqafi, salah satu ulama Hanafiah, mengatakan, Nushaf yang tidak lagi dimanfaatkan untuk dibaca, dikubur sebagaimana seorang Muslim, dan orang Nasrani tidak boleh menyentuhnya. Ad-Dur Al-Mukhtar Ibn Abidin menjelaskan keterangan beliau, maksudnya, Quran yang tidak terpakai itu dibungkus dengan kain suci, kemudian dikubur di tempat yang tidak dihinakan dan tidak diinjak, Hashiyah Ibn Abidin. Keterangan lain juga disampaikan Al-Buhuti, salah satu ulama Hanbali. Beliau mengatakan, ketika Musaf Al-Quran telah rusak dan usang, maka dia dikubur, menurut riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan bahwa Abu'l-Jawza memiliki Al-Quran yang sudah usang, kemudian beliau menggali tanah di tempat sholatnya dan menguburkannya di sana, Kashyaf Al-Qonaq. Pendapat ini juga dipilih oleh Sheikhul Islam. Dalam majmuk fatawa, beliau mengatakan, Musaf yang sudah tua, sudah sobek, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk tilawah, maka Musaf semacam ini dikubur di tempat yang terjaga. Sebagai mana kehormatan badan seorang mu'min, dia harus dimakamkan di tempat yang terjaga. Majmuk fatawa. Kedua, ada juga ulama yang mengatakan, bahwa Musaf yang tidak lagi dimanfaatkan, dia dibakar sampai jadi Abu, hingga hilang semua tulisan hurufnya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Dalil yang mereka pegangi adalah praktek Osman bin Affan r.a. ketika beliau membakar Musaf selain Musaf al-Imam. Musaf al-Imam adalah sebutan untuk Musaf yang ditulis di zaman Osman. Imam Bukhari menceritakan hal ini dalam sahihnya. Osman meminta Hafsah untuk menyerahkan Musaf dari Umar, untuk disalin, kemudian dikembalikan lagi ke Hafsah. Kemudian Hafsah mengirim Musaf itu ke Osman. Lalu Osman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harif bin Hisham. Mereka pun menyalin manuskrip itu. Lalu beliau kirimkan ke berbagai penjuru daerah satu Musaf salinannya. Kemudian Osman memerintahkan Musaf al-Quran selainnya untuk dibakar. Hadis Riwet Bukhari Kata Mus'ab bin Sa'ad, aku melihat banyak orang berkumpul ketika Osman membakar Musaf-Musaf itu. Mereka keheranan, namun tidak ada satupun yang mengingkari sikap Osman. Hadis Riwet Ibnu Abi Daud Di antara yang setuju dengan tindakan Osman adalah Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Suwet bin Ghuflah menceritakan bahwa ketika Ali melihat Osman membakar Musaf selain Musaf al-Imam, beliau mengatakan, Andai Osman tidak melakukan pembakaran itu, saya siap melakukan. Hadis Riwet Ibnu Abi Daud Ibnu Batol mengatakan, Perintah Osman untuk membakar Musaf lain setelah semua disatukan dengan Musaf al-Imam, menunjukkan bolehnya membakar kitab-kitab yang di sana tertulis nama Allah. Dan itu dilakukan dalam rangka memuliakannya, melindunginya agar tidak diinjak atau berserakan di tanah. Syarah sahib Bukhari Ibnu Batol As-Suyuti, salah satu ulama syafi'iyah, mengatakan, Jika dibutuhkan untuk membuang sebagian lembaran Musaf yang telah usang atau rusak, tidak boleh ditaruh di sela-sela tembok atau roster, karena bisa jatuh dan terinjak. Juga tidak boleh disobek-sobek, karena akan memotong-motong hurufnya dan susunannya jadi tidak karuan. Dan semua itu menghinakan tulisan yang ada. Jika dibakar dengan api, tidak masalah. Osman radiyallahu anhu membakar beberapa Musaf yang di sana ada ayat dan bacaan yang telah mansuk dan tidak diingkari. Al-Ithqan fi'ulum al-Quran Jika kita perhatikan, masing-masing pendapat cukup beralasan. Karena itu, kedua cara apapun yang kita pilih, insya Allah tidak masalah. Prinsipnya, kita berusaha menghormati nama Allah, firman Allah, atau kalimat toibah lainnya, agar tidak sampai terinjak atau dihinakan. Demikian, Allahuaklam.